Nah kalau NHK, nggak semua NHK sudah ada bagian ini nih, jadi ada lebih ininya untuk nyangkutin, nggak semua helm full ada bagian ini, jadi ini membuat busanya itu jadi lebih nyangkut aja karena ada bagian yang bisa disangkutin. Halo sahabat segitiga helm, kembali lagi bersama HoiTV, ya pada episode kali ini kita akan mereview helm yang lagi ngetrend banget nih, kayak TTT course. Tentu kalian nggak asing lagi dong, apalagi yang motif jala portal seperti ini, dan juga helm NHK Terminator T, tentu yang ini kalian juga udah nggak asing, karena kedua helm ini lagi ngetrend banget nih, saya banyak banget menerima pertanyaan dalam bentuk komen di Tiktok ataupun di Youtube, apa sih bedanya, kira-kira worth it yang mana nih, karena harganya juga lumayan lah. Ya kita mulai ya, pertama kita akan mulai dari, dia mau jatuh, kita lihat dari motif luarnya dulu ya, ini kalian lihat nih, perhatikan. Kalau soal cat, kita nggak usah bahas lagi lah, kenapa? Karena helm-helm untuk NHK dan KT, soal cat mereka nggak ada kekurangan lah, kalian bisa lihat, halus bahannya, nih bisa dilus kayak gini, halus, seakan-akan ada bedahnya tuh. Kalau udah nonton review gue yang sebelumnya, yang review helm asli dan helm palsu, itu kalian pasti tahu, dimana helm yang palsu itu, kalau dipegang kayak gini, kadang-kadang ada geronjel-geronjelnya. Kalau kalian lihat ini ya, kelihatan nggak tuh di kamera? Bisa dibilang catnya itu bener-bener nggak ada, kayak catnya menggumpal-menggumpal. Tentu saja, karena harganya juga lumayan. Kita lihat yang di NHK, kalian juga lihat. Ini nggak ada catnya menggumpal-menggumpal. Jadi kalau soal cat, bisa dibilang oke banget. Soal motif, itu selera kalian. Gue sengaja pilih yang motifnya agak mirip-mirip, yang biru-biru. Oke, habis itu, kita akan bahas ventilasinya. Kalau di Tete Kors, pertama, ventilasi udaranya dia ada di depan sini, nih. Ini kalian bisa lihat, nih ada angin nih, bisa masuk dari sini. Terus dia juga ada di atas sini. Bisa dibuka di bagian atasnya. Lalu di belakang sini, nih, di bagian atas, dekat pantatnya. Ini juga bisa dibuka tutup. Ini juga sebelah kirinya. Dan di belakang, dia juga ada ventilasi. Banyaknya ventilasinya. Kalau motornya cepat, adem nih di dalam. Awas tidur. Habis itu, kita lihat yang NHK. NHK sendiri, di bagian depan, dia juga ada ventilasi. Tapi nggak usah dibuka tutup, dia udah kebuka. Lalu di bagian atas, nih, ada yang bisa dibuka tutup juga, nih. Di bagian kirinya juga ada. Habis itu, di bagian belakangnya, lebih banyak di bagian belakang. Terutama di kanan, kiri, bawah belakang ini ada. Terus di, ini nih, ada di buntutnya, nih. Nah, di bagian sini juga bisa dipasang spoiler, nih. Nah, kita mau lihat juga bagian kaca, nih. Soal kaca, Sanya satu smoke, satunya clear. Sayang, ini harusnya gue bikin clear, kali ya. Tapi nggak masalah, smoke atau clear itu selera kalian. Yang paling penting adalah, kacanya udah pasti tahan benturan. Kalian pernah lihat video yang sebelumnya? So, the test went really well, I think. If you have a look at the helmet, we shot it at 10 meters, with this shotgun, and basically, you can see all the pellets, but there's no hole. So, it worked out. That means that if you're riding a bike, people can shoot you and it will never stop you. That's good, right? Kita baru dapet kiriman peluru dari Presiden Donald. Ini peluru yang kita pake, Imah, ya. Kuat juga, lu ya. Gila, cuma sompel doang. Hoi, sompel doang, hoi. Oke. Sompel. Sompel. Coba gue mau lihat, hancur. Hoi bekasnya mana bekasnya? Oke, bro. Jom bekasnya mana, bro, men. Mana bekasnya? Ooi, nggak dipukul ini, man. Pecan. Nggak hancur, ya, guys. Sorry, sorry, cok. Oke! Indomu. Nolkab. 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 Iya, orang indomit. Oh, nolkab. pas aja, pas kena tangan gue sakut gue pegangin, gue pegangin pegangnya kena lu nanti aman cuman gompil doang dan ini pake di lumbry pun langsung hilang di lumbry hilang gue masih ada bekas belas pelurinya dikit dan ini cuman gompil doang untuk safety oke banget dan di bagian sini kalian juga bisa lihat bisa dipasangin untuk anti fog nya ini loh, yang belum tau ini dipasangin di sini nih anti fog nya kayetnya juga udah ada nah, habis itu kita lihat di bagian cara pasang kacanya kalau NHK dia ini ada lubang ini kunci L ini bisa nih jadi tinggal kalian harus beli kuncinya gak bisa pake tangan kosong gak bisa diputar gini kalau yang kayak T gak usah beli kuncinya karena ini memang modelnya bisa dilepas oh iya, dalam pemegangan kaca mesti hati-hati kalian gak boleh pegang kacanya disini kenapa? itu pasti ngecap sidik jari kalian khususnya yang cewek kalau cowoknya punya helm kayak TTT course atau yang AK Terminator T jangan pernah lu pegang kacanya ngampek seharian nah, jadi pegang nih di bagian depannya memang sengaja udah disediakan nah, lepasin kacanya itu dari sini ini bisa ditarik gua gak buat review cara lepasin kacanya disini karena gua udah pernah buat di Tiktok tapi kalau kalian pengen banget ya komen aja di bawah nanti gua buatin juga di Youtube nya oke, soal kaca beres habis itu kita akan bahas bagian busanya kalau busa dua-duanya ini busanya udah oke banget tentu beda dengan yang harganya NHK ataupun kayak tepul yang berada di bawahnya dari kenyamanannya pada saat dipakai kalau dipakai kenyamanannya mungkin susah dijelaskan makanya datang dan cobain terus kalian beli nanti tau lepasin ya kita coba lepasin nah, kalau NHK gak semua NHK ada udah ada bagian ini nih jadi ada lebih ini untuk nyangkutin gak semua helm full ada bagian ini jadi ini membuat busanya itu jadi lebih nyangkut aja karena ada bagian yang bisa disangkutin nih bagian ini loh seperti siripnya ini ini membuat busanya juga gak gampang jatuh ditambah lagi kancing di dalamnya juga dia keras nih, busanya seperti ini tampilannya di bagian di bagian sini nih ada tulisan NHK nih hati-hati ya dengan penjualan akal yang memasukkan barangnya lalu di bagian dalamnya ada tulisannya nih size-nya juga ada di bagian dalamnya nah, lalu busa sebelahnya juga tentunya sama seperti ini ya kita lepasin ya sama, cuma dia kiri-kanan aja ada tulisan NHK nya juga nih disini tentu helm sekelas ini bisa dilepas semua untuk dicuci nah, sekarang udah botak helmnya, sudah lepas semua jadi kalau kalian punya helm sekelas ini ya ataupun yang di bawahnya jangan pernah di bawah ke tempat cucian helm so sorry kalau yang nonton ini punya usaha pencucian helm karena kebanyakan pencucian helm nyucinya itu gak bener jadi mereka cuci helmnya dicelupin semuanya atau mungkin ada cara lain yang gua gak pernah lihat karena selama ini orang kalau udah cuci helm balik ke tempat kita itu pasti helmnya babak bulur deh karena setelah dicuci mereka masukin ke oven dan itu suhunya terlalu tinggi sehingga di bagian dalam helm ini bagian sini ini pasti kalau gak jadi keras banget dia menciut yaudah, udah pasti lebih baru sayang kan kalau helm di kaliber segini yang kelas segini jadi lepasin aja busanya lalu cuci aja busanya gitu cara cuci helm nah ini juga ada bagian dalam nih ini juga bisa dilepas nih cuci empuk karena busanya banyak kini jadi lebih empuk oke ini dari yang NHK terus kita juga mau yang bahas yang KYT nih kalau KYT kita lepasin ya nah kalau KYT lebih ada perekatnya di dalamnya nih kedengeran gak tadi? nih denger lagi nih no lagi tuh tuh jadi selain ada sirip ininya terus juga ada kancingnya dan dia juga ada perekatnya di dalamnya lebih banyak yang sebelah sini udah pasti sama kayak begini dan bagian dalamnya dia juga bisa dilepas semua sama seperti NHK jadi untuk jangka panjang dia lebih lebih panjang bisa dibilang panjang kenapa? karena bisa dicuci-cuci terus dan bapak gak usah dibahas lah karena bapaknya dia pasti awet banget helm GM yang cuma 200 ribuan 300 ribuan aja karyawan kita temen-temen saya itu bisa pakenya sampai 10 tahun itu bisa lihat di tiktok deh banyak helm GM yang jenisnya maestro space city itu keluar terakhir keluar udah 2010 atau 2011 dan masih ada masih ada sampai sekarang sering orang dateng ganti kaca ganti kaca apalagi helm sekelas kayak TTT course atau NHK Terminator T udah pasti umurnya lebih panjang mungkin bisa diwariskan ke anak cucu oke nah sekarang kita mau pasang dulu ya karena setelah ini kita mau timbang pengen tau beratnya berapa tapi kan busanya harus dipasang kalau gak gak adil ya kita udah masuk ke sesi penimbangan timbangannya udah tersedia disini fetal bas sakit calm